Dalam upaya menghasilkan hasil beras dengan kualitas mutu terbaik, serta tingkat kehilangan hasil beras yang rendah, maka diperlukan adanya jaminan mutu pada unit penggilingan padi. Hal ini disebabkan karena rendemen yang dihasilkan dari penggilingan gabah ini tergantung pada varietas, kualitas serta tingkat kematangan gabah. Selain itu juga tergantung pada cara penanganan pertama, jenis serta sistem konfigurasi mesin penggilingan padi dan, dipengaruhi oleh kondisi fisik serta kualitas dari suatu alat dan juga keterampilan operator. Salah satu mesin rice mill yang dipunyai oleh Gapok Tantani Maju, Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja, yang dapat berjalan otomatis dari gabah menjadi beras. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe untuk mengetahui video pertanian selanjutnya.